kocak banget sumpah gue gak ngerti lagi ya kayak di indonesia tuh ada-ada aja cuy bareng KW tuh ya bisa-bisa aja coba upin-ipin aja di KW upin-ipin aja jadi Udin-Idin Ubin nah iya jadi ini tuh fotonya memang foto aku bener-bener gambel fotonya emang ada di kamera apa aku ini sendalnya kebunangan aku jadi pas kalau gak salah aku waktu itu pulang dari mana gitu ya buka pintu rumah eh ada bocah terus gue langsung salah fokus gitu ke sendalnya gue bukannya masuk gue malah foto sendalnya dulu aku tuh tadi apa namanya aku tuh tadi menyeduh lotus bisko pakai susu udah layak atau hebat mantap mantap ASM error gif pertama kita dari Kak Bondan mantap Kak Pi kasih Kak makasih yoh bahas apa ya malam ini kita bahas Udin dan Idin disini siapa ya anak kembar hayu adakah yang kalian disini yang kembar adakah yang kalian disini yang kembar gitu kan baby dan lebih kembar kan abang gue kembar tapi gak pernah akur wow gimana rasanya punya kakak kembar kakak kembar kakak kembar berarti gue kebanyakan gen cowoknya hahaha kalau baby baby bangboy iya iya kalau cowok gue aja punya dua versi cew gue cuma baby doang hmm 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 sampai sahur lagi kah lah kemarin aja aku berhenti di jam 1 kayaknya hari ini jam 12 aja lah gede sejam aja sejam hmm 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 kalau gue tuh kagak kagak ikutan sahur masalahnya belum hmm hmm aku punya kembaran tapi di belahan dunia lain wow kalian percayakah dengan hmm katanya kita tuh di dunia ada ada tujuh orang yang wajahnya mirip kita hmm 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 Kak Baby kalau punya kembaran Mau yang kayak gimana Jujur Kayaknya aku gak mau Aku gak mau punya kembaran Soalnya Apa ya Kalau punya kembaran Kalian tau sendiri kan Cewa tuh males banget kan Tapi emang dia mirip ya Emang dari suami mirip gimana Tapi gak tau ya Cuma Apa ya Mungkin seharunya tuh karena kita bisa sharing Karena Misalnya hal yang kita lakukan Sama gitu ya sehari-harinya Cuma pasti banyak Berantemnya juga gitu kan Gak tau sih Teman aku mirip banget Sama Baby Satu tuh kata Ya Allah Masalah gitu Yang mirip sama gue Banyak ya Gue udah nemu lebih dari Tujuh Oke yaudahlah Gue udah bersyukur aja Gue lahir begini Jadi anak bungsuk Ya karena emang manusia tuh kan Pengen coba-coba ya Eh kayaknya enak ya Jadi anak pertama Eh kayaknya enak deh Hmm Jadi anak tunggal Ya enak deh Jadi anak bungsuk Kayak gitu kan Atau Kayak enak deh Gue saudara kembar Kayak Semua tuh akan terasa Lebih Enak saat Kita tuh gak bener-bener Ada Di Posisi itu Kayak cuma dari Sisi luarnya Kelihatan enak-enak aja Berarti intinya Mau jadi apapun Mau dimanapun Mau sebagai apapun Tuh ya Pasti ada sisi enak Dan tidaknya Semuanya Walaupun Kalau misalnya Dikasih kesempatan Pengen nyobain Ya pengen Pengen dalam arti Pengen ngerasain Gimana sih Ternyata Rasanya tuh Begitu ya Gitu Aku tuh Pakal tadi Ngantuk banget Parah Jam 10 Terus ketika Gue showroom Ngantuk Aku hilang Ajaib Emang Ikut tukar Nasib show Transmigrasi jiwa Beneran ada Gak sih Kalau Banyaknya tuh Masalah-masalah Jiwa gitu tuh Eh buset Motifnya Kenceng banget Gue matiin Oke Banyaknya tuh Dalam film Jepang Dan kayak gitu Cuma Kalau bisa sih Seru gak sih Tapi jangan lama-lama 24 jam Bertukar jiwa Asik Mantap jiwa Kenapa ada notif lain Tapi Diletupnya Gak masuk Jeng 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 Ada yang bertanya Ada yang bertanya Ada yang bertanya Ada yang bertanya Ada kepikiran Nulis buku Aku tanya balik deh Ada kepikiran Mau beli buku aku Pastinya Oke Dicatat ya Kak Reza Gue catat Wih Satu Dua Tiga Empat Oke Lima Enam Enam orang Lumayan Melaku Tujuh Berapa lagi Sampai lagi Sampai lagi Delapan Iya sih Karena Kalau buku itu kan Semua orang Di seluruh Indonesia Bisa Menjangkau Ada 10 Wih Wih Sudah lebih dari 10 Mantap Jangan buku tulis Kosong Aku kasih tau Enggak ya Jadi Nanti deh Gue tuh bingung Ntar kita cek dulu Ya gagal kena spoiler Tapi bukunya Harus ada Tanda tangannya Gue nanti Kalau bikin buku Tanda tangannya Gue cap Kayak bus Kayak bus Gitu Luch Tanda tangannya Tanda tangannya Gak boleh Harus Tanda tangannya Tanda tangan Kalau buku Gue Misalnya Pre-order Seribu Buku Buset Gue Tanda tangan Seribu Kali Ya Gap Tapi Udah Biasa Juga Masalah Tanda tangan Tanda tangan Gitu Terakhir Gue Nulis Banyak Itu Adalah Pas Lagi Graduation Tushot Buset Lo harus Tau Ya Bahkan Itu Waktu gue Nulis-nulisnya Lebih lama Daripada Waktu fotonya Kayak Kocok Udah Biasa Gue Gak begitu Mari Ganti Posisi Agar Nyaman Teram Dan Damai Ria Secara Halus Nih Waktu Itu Aja Berapa Ya Waktu Itu Hampir Seratus Kan Itu Tulis Kalau Tanda tangan Cepet Sih Serseret Baby Gitu Yang bikin Lama Pesan Pesan Mana Kalau Apa Ya Aku berusaha Kata-katanya Beda-beda Gitu Karena Itu Yang bikin Lama Kalau Isinya Cuma Thanks THX Sama Semua Cepet Pasti Tanda tangan Tanda tangan kok seribu doang PU-nya 10 ribu muset, PU mah kagak sebanyak-banyak kan harga PU lebih murah PU-nya dikit aja harga sebenarnya itu baru banyak mantap tukang kata-kata ya mbak oke oke balik lagi ke buku asik balik lagi ke buku jadi 372 orang beserta orang-orang yang entah mendengar dari mana insyaallah ya tahun ini semoga bisa mengeluarkan sebuah buku karya baby jay sarah asik keren aku gak bisa belum bisa kasih tau sih progresnya udah sejauh mana tapi itu udah ada hilal ya gitu tapi bener ya lu ya tadi gua screenshot nih yang udah bilang mau beli mau beli gua catet lu kalo lu kagak beneran awes lu gua cariin lu apa masalahnya masalahnya nih terdapat masalah yang cukup serius yang aku alami semenjak saya mulai bekerja kantoran saya tidak berprogres sama sekali gimana dah ya Allah sulit sekali tapi oke kita sempatkan ya semoga nih ya Allah ya Allah mau dong dicariin sepadat itukah kerja kau bisa dibilang iya iya maksudnya tuh apa ya ketika ada waktu luang pun otak gua udah padahal duluan soalnya aku tuh kalo nulis memang iya namanya juga belum pro ya jadi belum bisa ada segala suasana gitu kuduh cari timing-timing yang santai atau kalaupun gak santai itu tiba-tiba temen-temennya kadang lagi tidur kepikiran kata ya bisa sih cuma maksudnya kalo emang mau produktif banyak gitu ya jadinya tuh emang harus santui oke lebih kecapek di kantornya sih yes nulisnya setah karena sibuk hmmm ngidenya emang ada sih ngiden-ngiden cuma kayak ketika gua punya waktu gua tidur hehehe tidur cuy kalo gak tidur makan bener-bener tapi doain aja semoga lancar kalo tahun ini sih insyaallah tahun ini bener hehehe bukunya bukunya tentang apa menurut kalian asik hehehe hehehe thank you ka sales nrhyu kali ya kapi nonges 22 kayak triko kakei chi kumpulan kata baby kah hmm kalo kumpulan kata baby mah kalian bisa kumpulin sendiri asik maksudnya aku pasti akan apa namanya hehehe hehehe apa namanya maksudnya ada yang gak mungkin semuanya bisa ditemukan di digital dong begitu arti gak sih hehehe 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 fiksikah wadaw gua tuh lus fiksikah ya Allah bulan oktober tahun lalu ini masalahnya ya website gua aja dianggurin apa kabar website ayo kita lihat permainan kata atau kumpulan kata kalau kalau beli buku biografi baby selama jadi idol menurut kalian apakah buku biografi selama jadi idol itu menarik apakah iya kalau misalnya kalian ya yang emang tau gua secara pribadi ya mungkin mau ih ih gua harus update website nih tapi kalau misalnya orang-orang awam gitu kayak syahapin nih bibi cesara kak mau tau iya dulu tuh awalnya aku tujuannya ah gue buku pertama biografi ah gitu tapi ya kita lihat nanti ya gue tadi mengapa ini ya oh lihat kumpulan tulisan gue adakah yang bisa dicolong gila gua doang yang nyolong tulisan sendiri emang untuk masuk ke website kalau gak ada yaudah sangat segmented pasti kalau biografi idol gitu ya nanti nanti aja lah kalau gue udah terkenal yaudah bikinnya lima buku itu bestseller semua mantap baru gue bikin biografi kan kan pasti kepo yaudah keren banget cewek gitu yaudah bodoh 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 amat oh ada sih bentar dia tapi yang di website aja yang judulnya kenapa suka kata itu kalau kita lihat itu adalah tulisan tulisan tahun 2020 gue tulis tahun lalu gue publish baru tahun ini sampai tahun lalu gue bisa nulis itu ya tapi gabut tuh di rumah doang kan ya background story idol JKT48 itu juga gak tau seberapa terbuka bisa diceritain ya 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 kenapa masuk ke kata lah let the story gonna create emang enak oh itu dari draft ternyata iya kadang memang apa ya kalau nulis spontan itu suka gak serak gitu tapi kalau tulisan-tulisan yang dikumpulin terus kita baca ulang kayak wow kayak asik nih gitu tulisannya kalau pada saat nulisnya misalnya tahun lalu kayak biasa aja wow ada yang panjang nih aduh sakit tapi gak terlalu personal coba ini coba malaman oh ini terlalu bulan Juni 2020 20 hmm hmm ah lampku udah bikin baru sepertinya adanya tulisan pendek paling di notes handphone wow haaah cempat cepat ui kan wiki w Bunun weekend 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 kapan weekend benar sih fragen hari-hari di mana kayak kita mula gila Gila kerja Kerja mulu Kerja mulu Kalo saya marah, saya memang gila Engga, aku udah selesai bekerja hari ini Lanjut lagi besok pagi Tadi gue mau liat AP Oh, download Tapi gue capek liat laptop mulu Sudah lah, dia menunjukkan Terus ini kasih notif dulu Bentar Supaya gue tau Notification Sound Pop up Mantap Yeah Oke Saatnya ngeceh dengan benar Wih Thank you bunganya Kanengas 22 Thank you indah Oki Priyanti Rahul Hazab Denisa Ulandari Dan Kak Ria Atau Kalo lu udah makan Sudah tadi awal showroom aja Aku sambil makan Tapi makan biskuit pake susu Hahaha Gimana puasanya lancar? Alhamdulillah lancar banget Aku lancar banget Nggak puasanya Hahaha Aduh Gimana ya Nanti Hari pertama puasaku Gimana rasanya ya Satu orang-orang sudah beradaptasi Gue belum Yeay Kerja hari ini gimana kah lancar? Wow lancar sekali Jadi pagi hari Jadi pagi hari Lancar Abis itu Sebenernya Harusnya Gue tidak ada Project sendiri Tambahan Gue gabut tuh Siang-siang Tapi nggak Gue lanjutin tuh Yang gue bikin Gue begadang semalam Gue senang Iya Jadi Semalam Abis beres showroom Beneran langsung tidur Cuy Bener-bener bablas Kayak yang udah tidur Nggak lanjutin kerjaan Tapi Alhamdulillah Keburu Siang-siang Yeay Abis itu Lanjut Lancar sih Lancar Gak kesiangan kan Ini fun fact juga nih Fun fact gak ya Apa kan Mulai pekerja kan jam 9 ya Tapi kan kalo misalnya Emang kagak ada Ape-ape kan Santai gitu kan Wafah mah Ini masalahnya Hari ini memang Ada meeting tuh Amang jam 9 Schedulenya Nah Aku bangun jam berapa ya 8 Hampir setengah 9 Ini kayak bangun tidur Minum Sarapan dikit Kayak cemilan doang Langsung meeting Abis itu sibuk bet Dah seharian rasanya Baru sempet mandi abis maghrib Hahaha Ya Allah Gue kayak Ya Allah Enak sekali Mandi Gue baru kali ini Bersyukur Gue bisa mandi Gitu Hmm 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 Udah kayak orang Jepang Mandinya suara doang Sebenernya aku tuh Kalo mandi Asli lebih suka Sebelum-sebelum Juhur gitu sih Atau enggak Misalnya paginya Bekerja dulu Terus kalo siangnya udah Sumpah Butuh penyegaran Gue mandi Gitu Tapi kalo Tadi tuh kayak Gue sumpah Seharian Tadah Lu mandinya Mas udah kelar Hmm 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 Tidak ada komentar, suka mengeri Oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lihat layar laptop mulu. Hape matanya. Lekbong senda vibes. Kawinnya seriusan. Ya sumpah aku tuh jarang banget nonton upin-upin. Aku gak tau baju mereka apa. Piru kuning lagi. Aduh. Kawin yang niat. Kayak kawenya tuh D-nya. Itu tuh D-nya tumpah. Eh. P-nya. P-nya diputer doang. Serut gitu doang. Ini yang botak Udin apa Idin. Gak tau dah. Mana ya full foto dia. Ayo. Dua-duanya punya rambut. Aduh. Emang ganti foto? Ya di ngelag. Biasanya enggak. Dua-duanya punya rambut. Dua-duanya punya rambut. Dua-duanya punya rambut. Penyebun nih. Aduh. Bentar. Kena banak. Kita hide. Oke. Hehehe. Hehehe. Emang ngelag lagi. Ya Allah. Ya Allah. Ah. Bentar lagi. Gue udah. Tuhan. Hehehe. 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 Itulah tadi. Upin Ipin. Jadi Udin Idin. Hehehe. 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 Shri. Hehehe. Tiba-tiba enggak. Dia mau langsung kemudahan. Tiba-tiba langsung kemudahan. Enggak langsung sih. Tapi kayak gue. Harus. Ilih. Melihat. TimingINE tasih. Hehehe. soalnya emang tadi niat tidur jam 10 tapi gua pikir ya ampun masih tidur jam 10 kayak pasti kebangun banget nih gitu terus yaudah showroom aja kali ya gitu web kapan saya sih request-request lagu lagi nanti ya kalo gua gak puyeng menatap layar soalnya kan kayak kalo mau nyata lagu itu harus standby laptop mana gua tuh kadang kalo misalnya main playlist gitu ya posisi badan gua tuh gak pewe gitu loh itu gak sih tengkurup yang tengkurup tapi yang tangan nopang badan soalnya kalo mau duduk tuh kadang headsetnya jauh kalo mau rebahan banget juga gak bisa liat layar dengan benar jadinya kagak enak tuh posisinya tuh kalo gua showroom sambil laptopan sebenernya banyak alasan nah makannya makannya kalo sekarang mungkin rebahan rebahannya enak nih kalo duduk ya kayak posisi mic-nya tuh di perut gua kemarin gua showroom ambil duduk tuh posnya di perut kalo perut gua bunyi tuh gede-gede ngeren ah kocak but tersin soalnya gua pake headset yang kabel gitu tuh kalo misalnya pake yang bluetooth tersin Gak tau kenapa, koneksinya suka jelek banget Jadi, yaudah kembali ke hakikat seorang headset Seorang sebuah headset Headset itu pake kabel Kabel tuh Ini cuy Sampe namanya, tapi micnya jauh Nah, terus GIF Headset Gaming guys Ah, kabah usah, kabah usah Kuyang tuh Headphonenya bedepet kayak mau recording Ya sebenernya juga Karena Karena meetingnya online mulu Ya pake headset mulu Kadang kuping gue tuh Pegel, padahal dia diem doang Tapi pegel kuping GIF Airpods Pro aja Jangan dong Ntar hape gue ini Hape gue insecure Kayak Kok Mahalan Airpodsnya daripada hapenya Gitu Pas mau dikonekin kayak Aduh Aduh Tidak terima Barang mahal Gitu Ya ibaratnya itu tuh Mirip-mirip tuh Kasusnya Kayak sepeda gue Dan helmnya Sepedanya kagak seber HP Helmnya mahal betul Ini kalo gue pake Airpods Hape gue Murah meriah begini Wah buset dah Insecure Insecure Eh apa-apa Tiga jutaan aja Kok hape Airpods Ngasamnya tiga jutaan kak Hape gue berapa sih Kan Eh lo harus tau juga nih Fun fact nih Gue mau ngerosting hape gue nih Tapi bukan maksudnya hape gue jelek Hape gimana ya Hape gue bagus weh Kayak gue suka banget sama hape gue ini Gue tuh suka ya Gue tuh Gue tuh Pencinta barang murah Tapi bagus Barang murah berkualitas Itu tuh luar biasa Nih Gue mau cerita nih Kemarin kan gue kirim-kirim Ini Redmi 8 Pro Nah gue jadi upeh laptop lagi Bener-bener Harga Harga Ya Allah Iya weh 2,5 sekarang 2,6 lah Kocak Oh Redmi Note 8 Pro Iya 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 Aduh Jadi gini kan Kemarin kan controle ระred Terus ya udah kayak Apa namanya Dambil aja Terus dihitung-hitungin sama dia Dia kirimin tuh Foto-foto resinya Banyak buat di whatsapp Citung-citung kirimin foto resi Abis itu Pas gue liat-liat ya Foto resinya itu ada water market Cuy Water market tuh Redmi Note 9 Pro Gue dalam hati Wadaw nih abangku deh rapinya lebih bagus Terima kasih Aduh Ya Allah Kocak banget dah Aduh 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 Enggak lah sama gue Aduh 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 Ya aku naksir banget sama Mi 10 Si Mi 10 Mi 10 T Pro Kalo yang tahun lalu sih Yang barunya Mi 8 Tapi kagak Gue tuh gak bisa tau ngabret-ngabret HP gitu Kayak Gue masih ngerasa HP gue masih oke banget Kayak tidak ada masalah sama sekali Gak ada apa yang bikin gue bete sama sekali gitu loh Maksudnya dia Secara Kecepatan Kayak belum lemot sama sekali Terus Ya udah gak ada masalah sama sekali Baterai masih bagus Layar aman Goresan-goresan juga aman banget gitu Jadi kayak ngapain gue ganti gitu Gue jarang banget ganti HP Sampai dia Kayak harus sampe rusak Atau minimal kayak Gilem mod dah gitu Kalo gak bagus Gak ganti Ya tapi kalo ada Yang berniat gitu ya Baik hati Dengan upgrade HP gue Ya gak apa HP Hadis Aw already Hadis 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 Terima kasih 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 Wow Terima kasih 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 Terima kasih